Hai Nakama, apa kabar? Pada video kali ini, Mimin akan membahas One Piece Chapter 887 Yang mana oven babak belur dan pengorbanan seorang ayah Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Pada One Piece Chapter 887, oven sudah dipermalukan habis-habisan di Pulau Coklat Dia sudah ditendang Sanji, ditembak oleh BG, bahkan dilindas kapal BG Kalau dia orang biasa, tentunya dia sudah mati Namun, oven masih sanggup untuk berdiri Tak hanya itu, dia masih punya cukup kekuatan untuk memanaskan laut dan mengancam kapal BG Serangannya ini membunuh ikan di perairan Pulau Coklat Sekaligus mulai merusak dayung kapal milik BG Tak hanya itu, panas yang diciptakan oleh Netsune Sonomi milik oven Juga mulai merusak kue milik Big Mom Kalau hancur kue tersebut, maka habislah riwayat Tofi Jerami beserta krunya Syukurnya, pon memutuskan untuk turut tangan sebagai penyelamat Meski sangat lemah, dia tak ragu menghajar kepala anak tirinya Mungkin seharusnya dia mendorong oven dari belakang Agar pengguna buah iblis itu terjatuh ke laut Diserang dari samping seperti itu sih, oven rasanya tidak akan jatuh Meski hantaman pon lebih kuat Kali ini kebodohan pon sepertinya berujung fatal Sudah sukses memastikan anak dan cucunya selamat Pon menyambut kematian dengan senyuman bercampur tangis Nasib akhir pon tidak diperlihatkan disini Namun senjata yang digunakan oleh oven kemudian tampak dilumpuni darah Yang membuat nasib pon semakin tragis adalah Yusuf Pes, anak BG dan Cifon Yang menyadari kalau pon memiliki hubungan darah dengan Cifon Pon tidak pernah diizinkan menjumpai anak-anaknya sendiri Hingga Cifon tak menyadari jika pria itu adalah ayahnya Sungguh tragis Jadi benar-benar hanya Pes yang menangis saat pon sepertinya menemui ajalnya Ini membuat pengorbanan pon semakin heroik Tapi apakah pon mati? Karena di One Piece, Mimin ragu menyimpulkan seorang tokoh mati Hingga mayatnya jelas-jelas terlihat seperti S dan Shirohige Di sisi lain, Wolfgang Island ini sudah memiliki banyak korban jiwa Saat dimulai saja, Mosquito sudah dikompirmasi mati Lalu Opera tewas setelah kekacauan pernikahan Pedro diasumsikan tewas Kalau terbukti Pedro dan Pon memang mati Sebenarnya ini adalah alur One Piece paling berdarah saat melawan Yonko Kalau sudah begini, mungkin setiap alur melawan Yonko Benar-benar akan diisi oleh korban jiwa yang banyak Tentunya, Mimin yakin saat Ars Wano nanti Bisa dipastikan akan banyak korban jiwa Baik dari aliansi Luffy maupun dari pihak Yonko Dan sempat beredar dari para fan One Piece Jika Lau dan Zoro akan mati pada Ars ini Untuk kebenarannya, belum ada konfirmasi dari Oda Sensei Mimin prediksikan pada One Piece chapter 888 Kapal BG mampu menemukan Big Mom Yang mana pada chapter ini, Big Mom sedang memburuk Tuan Sansani Di saat itulah kue pernikahan akan diberikan oleh Sanji Sekian pembahasan kali ini Terus simak video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya